Hai mimpi itu sebab petunjuk atau cuma sekedar bunga tidur ya ada yang mengatakan mimpi itu bunga tidur ada juga yang menjadi kenyataan kan juga ada sehingga hal-hal seperti Ibu kalau ada sesuatu perkataan bahwa tidur yang selalu banyak mimpi adalah tidur yang kurang sempurna ya memang dia punya petunjuk seperti itu ya kita pun juga menghargai beliau yang mendapat petunjuk seperti itu karena ada tanda seperti itu bagaimana dikembalikan lagi dengan kamu dalam meditasi itu biasanya kan ada bisikan-bisikan suara-suara kalau orang Jawa bilang wangsit lah Nah itu ada suara sejati dan suara pikiran Nah itu membedakannya bagaimana Hai ya itu juga relatif juga ada yang punya apa itu kelebihan ada yang seperti itu juga ada seperti yang bisikan-bisikan gaib nanti begini-begini-begini ya itu kan juga ada yang seperti itu tapi kalau kita ya seringkali mendapatkan suara bisikan ya itu pada waktu meditasi apa tuh suara cecek cek 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 ya itu tadi kalau Roma sendiri ya kita tidak pernah seperti itu pada saat kita meditasi ya ada bisikan lewat bisikan itu angin itu aja mungkin bisikan-bisikan hati gitu bisikan hati ya tak pernah itu hanya biar biar gaya gana lah ya kita tidak pernah yang terlalu seperti itu kita mengadakan meditasi ya sudah asrah itu kadang ada temen yang ada rasa seperti itu kita pun juga mengharigai pendapat beliau apa itu hasil atau rasanya beliau seperti itu kita pun juga menghormati Wah ada bisikan begini? Iya Karena dia punya presentasi seperti itu Kalau kita Saling menyalahkan kan tidak baik Kita juga menghargai Sehingga itu pun juga ada manfaatnya Buat kita juga Jadi kita akan Secara Kita terima dari segala penjuru Berarti Untuk Romo Setiap ada petunjuk itu Lewat apa? Misalnya mendapat petunjuk Dari sang yang Ya kadang kita ya Ada teman yang Seringkali bilang begitu Saya dapat petunjuk Silahkan untuk melaksanakan Romo bagaimana ada petunjuk Sekarang yang Saya Bawa saja Ada petunjuk tapi Kadang belum saya laksanakan Mencari petunjuk lagi Ada buku Namanya Upadesa itu Upadesa itu ada rentetannya petunjuk Untuk membuat segan seperti ini Membuat Apa itu Cowok caru seperti ini Pras Anak baru lahir Pertama tanah ini Dan sebagainya Ini kan petunjuk-petunjuk juga Tapi ada yang belum dilaksanakan Mencari petunjuk lagi Apakah kita melumpuknya petunjuk? Ya bolehlah Mencari petunjuk silahkan Tapi Sesuaikan dengan Situasi dan Kondisi Tapi ya itu tadi pesan Saya Petunjuk yang sudah ada Laksanakan Jangan mencari petunjuk lagi Kalau memang itu Petunjuk yang Memang Dicari-cari Seperti itu Ya Tapi kita Petunjuk yang ada saja Saya Laksanakan Mimpi itu sebab petunjuk Atau cuma sekedar Bunga tidur Ya Ada yang mengatakan Mimpi itu Bunga tidur Ada juga Yang menjadi kenyataan Dan juga ada Sehingga Hal-hal seperti Ibu pun Kalau Ada Sesuatu Bahkan Bahwa tidur yang Selalu banyak mimpi Adalah Tidur yang kurang sempurna Saya 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 Setiap mimpi ketemu Ular Selalu ada masalah Terakhir Ketemu Ular Masalahnya Tanda besar Gimana Pendapat Ya Memang Dia punya Petunjuk Seperti itu Kita pun juga Menghargai Beliau Yang mendapat Petunjuk Seperti itu Dia harus Memenang Ego-ego Marahnya Masalah Lebih Besar Karena Ada Tanda Seperti itu Bagaimana Dikembalikan Lagi Dengan Sifat Watak Yang Sering Berminti Seperti itu Dia Setiap hari Aktivitasnya Apa Kerjanya Apa Supaya Mulat Sari Dilihat Aku Belak Belak Ya Hal yang Kadang-kadang Mengecewakan Orang 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 Lain Kita Harus Memenit Supaya Kita Bisa Saling Asah Asih Asih Kepada Siapapun Supaya Tidak Mimpi Kena Ular Lagi Terima Tafsir Mimpi Tafsir Mimpi Ya Ada Yang Teman-teman Punya Pendapat Seperti itu Juga Ada Tapi Kita Ya Serahkan Kepada Yang Berwajit Yang Menekuni Kita Cari Yang Simple Simple Aja Yang Gampang Gampang Aja Geser Romo Apa Pendapat Anda Tentang Kebangkitan Spiritual Nusantara Ya Kalau Sana Sini Sudah Ada Kebangkitan Spiritual Nusantara Kita Pun Juga Ikut Senang Yaitu Spiritualnya Kita Saling Bersama Sama Melakukan Spiritual Untuk Kedamaian Nusantara Dengan Kedamaian Nusantara Kita Saling Menjaga Saling Rukut Masyarakat Satu Dan Yang Lain Kita Harus Tahu Harus Bekerjasama Harus Rukun Modal Yang Pemerintahan Pemerintahan Atau Orang Yang Kita Berada Di Pemerintahan Yang Mengatur Posisi Negara 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 Nusantara Ini Harus Betul Betul Melakukan Kerja Yang Disiplin Rajin Dan Siap Melayani Sehingga Pemerintahan Itu Adalah Melayani Pelayan Masyarakat Masyarakat Spiritualnya Muaju Tapi Di Luarnya Masih Segoncang Ini Sampai Kadang-kadang Ngurus Ini Sulit Ngurus Ini Sulit Ngurus Ini Sulit Akhirnya Bagaimana Bisa Tenang Kita Saling Bekerjasama Menurut Pandangan Romo Apakah Sudah Mendekati Atau Masih Lama Untuk Kebangkitan Spiritual Tersebut Ya Untuk Dekat Dan Jauhnya Itu Tergantung Kita Kita Semua Yang Mending Mulai Sekarang Kita Sudah Melakukan Sesuatu Ada Ada Pepatah Yang Ditulis Aristoteles Karo Albert Einstein Ya Dulu Pernah Kita Katakan Langkahkanlah Kaki Kamu Walaupun Hanya Satu Milisentimeter Biar Ada Perubahan Kalau Kita Menuju Indonesia Sukses Tidak Melangkah Untuk Demi Kebaikan Kapan Menjadi Perubahan Jadi Jangan Menunggu Nunggu Yang Namanya Satrio Peninget Ya Ramo Kita Lakukan Sekarang Kita Temukan Di Diri Kita Penuh Apa Itu Termasuk Alam Dunia Agung Dan Jagat Agung Dan Jagat Alit Jadi Di Dalam Tubuh Kita Namanya Jagat Alit Juga Ada Yang Melinggi Disini Ada Dewa Wisnu Dewa Apa Disana Juga Ada Disini Di Dalam Tubuh Sehingga Kalau Kita Mau Betul Membaca Dan Membaca Akan Ketemu Di Buku Siwa Tatwa Organ Tubuh Yang Dilinggihi Oleh Para Diwa Diwa Itu Ada Di Buku Siwa Tatwa Di Otak Itu Di Tenggurukan Di Ulu Hadi Wisnu Itu Dimana Ada Sehingga Kalau Ingin Mendatangkan Disini Sudah Sering Dibaca Atau Mau Baca Siwa Tatwa Romo Bisa Dibagi Dong Romo Pengalaman Spiritual Romo Yang Berkesan Seperti Apa Romo Pengalaman Spiritual Romo Ya Spiritual Kalau Kita Menuju Sepiritual Kan Harus Tahu Arti Spiritual Itu Sendiri Spiritual Spiritual Dari kata Spiritual Sepi 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 Ri Ri Itu Ujungnya Duri Lancip Sekali Ri Tu Metu Atau Keluar Al Itu Singkatan Dari Alus Dari Sepi Ritual Sepi Lancip Metu Alus Wih Sepi Lincip Keluarnya Halus Istilahnya Dalam kata Arti Ibarat Mengatakan Gusti Itu Gusti Itu Tan Keno Kino Yoh Ngopo Di Spiritual Itu Bagaimana Kita Melaksanakan Proses Spiritual Itu Halus Yang Tidak Dilihat Siapapun Ibaratnya Kita Punya Sesuatu Ibaratnya Kasarannya Rembuk Masa Kita Ngindong Gunung Semeru Pitu Masa Dududuh Kasarannya Seperti Itu Kalau bisa Spiritual Bagaimana Yang Namanya Sepi Tanpa Pamreh Menang Menang Tanpa Nasor Raky Itu Tadilah Mengadakan Spiritual Yang Betul Betul Tidak 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 Esat Dikembar Gembarkan Kemana Mana Ibarat Kita Membuat Telaga Kalau Telaga Kita Bening Kodok Datang Sendiri Tidak Asyik Nguar datang-datang sendiri Eh Romo, tadi sempat menyinggung tentang Satrio Piningit, Romo Nah, pandangan Panjenengan tentang Satrio Piningit itu Satrio Piningit itu Satrio Piningit itu Satrio Piningit Satrio Piningit itu ada di dalam altar masing-masing Maksudnya di diri masing-masing? Satrio Piningit, altar itu kan tempat pemujaan Satrio itu adalah Satria, wacana Piningit itu delik Amri Hisa ini Satrio Piningit kekuatan Tuhan yang delik Kita mengadakan sambung rasa, sambung tulus kepada Tuhan lewat altar sendiri Akhirnya ketahuan Satrio Piningit Satrio Piningit itu adalah sesuatu yang ada di dalam Tapi tidak kelihatan yang bisa menghasilkan suatu kedamaian Nah, wes, wes, kenapa? Madep mengadakan sesuatu di altarnya sendiri-sendiri Sudah mendapatkan suatu kedamaian Yang dicari-sendiri itu sudah damai, ya sudah Satrio Piningit Satrio itu adalah hati yang betul-betul Satrio Bisa berwatak Satria Tapi didilik nih Satrio Piningit Apa? Yang bisa mendamaikan semuanya Ya itu ada di dalam diri sendiri Ya sinar Tuhan itu sendiri Ya sudah, itu banyak orang yang mencari dan mencari Kalau kita sudah pasrah, tulus dengan Tuhan itu sendiri Akhirnya Satrio Piningit akan bergobar di tubuh kita sendiri Ya begitu Siap, siap, siap Mungkin ada pendapat yang lain Kita pun juga harus menghargai Harus, apa itu? Menghormati Yang namanya pendapat kan Banyak Tapi kita juga tidak lepas dari pendapat-pendapat itu pun Juga kita hargai dengan Mungkin dia ramai Siap, ramai Terima kasih telah menonton